What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen bahas Oli samping Kawasaki Genuine Oil Teman-teman, secara teknis Dia ini sama dengan Yamalook, kenapa sama? Karena dia adalah Oli samping rekomendasi langsung dari Pabrikan motor tersebut Teman-teman, kayak ini Ini direkomendasiin untuk pemakaian Ninja RR Atau Ninja 150, nah kalau Yamalook Itu untuk R-Eking Bahkan digambarnya disini aja, kalau kalian lihat lagi Disini ada gambar R-Ekingnya Begitu, itu rekomendasi langsung Dari pabrik, artinya Bagus apa enggak? Ya sudah pasti Bagus teman-teman, untuk spek standar Gitu Untuk spek standar Ninja Nah kalau dipakai untuk motor lain Gimana bang? Kalau untuk motor lain Selain Ninja ya, selain yang CC-nya 150, terutama Ninja Itu kan CC-nya di bawah 150 semua tuh, kayak R-Eking Force One ZR, Satria Hiu Terus apa, Tornado Dan lain-lain, itu kan CC-nya di bawah 150, gue rasa Itu masih sangat-sangat Enak ya teman-teman, enak banget Karena ini aja gue ngerasa udah enak banget Teman-teman Ya bayangin aja, ini Rekomendasinya untuk Ninja 150 Dan dipakai di motor R-Eking gue Yang spek mesinnya itu Jadul ya, kan Spek mesinnya itu di bawah tahun 80 ya Desain mesinnya itu Dipakaiin only terbaru Ya udah otomatis Enak banget teman-teman Cuma ya Ada efek sampingnya Karena dia Kompresi dan kelistrikan Dan pengapian Itu masih jadul Jadi ya pembakarannya Gak begitu maksimal Jadi apa ya Setelannya tuh kayak Basah terus gitu loh Padahal memang mungkin Kalau di motor aslinya Di motor Ninja Mungkin gak seperti itu Gitu Itulah kenapa Rekomendasinya untuk Motor Ninja Tapi gak masalah Semuanya tetep enak Minusnya itu doang Pembakarannya kurang maksimal Gitu teman-teman Oke Kita lanjut ke Spesifikasinya aja teman-teman Spesifikasinya kayak gini teman-teman Harganya ada di kisaran 50-60 ribuan Di online shop Dan kemarin gue beli di Tukopedia Sertifikasinya jasso fc Materialnya semi sintetik Isinya 800 mili Ini cukup banyak teman-teman Warnanya kuning jernih Aromanya dia gak ada Tapi ketika jadi asep Itu dia gak sangit teman-teman Bagus Dan untuk Visco City dan Flashpoint Disini gak ketahuan teman-teman Karena Kawasaki Gak nyediain data sheetnya Sayang banget ya Dan untuk stoknya sendiri Dia melimpah banget Di pasaran Di bengkel-bengkel Juga gue udah banyak nemuin Dan apalagi di online shop ya Dia masih banyak banget Karena Ini masih fresh banget Dan harganya juga stabil Teman-teman Asap Kawasaki Jain Min Oil Ketika mesinnya Masih dingin banget Baru nyala Suaranya juga Adem Bersih gak berisik Asapnya tebal Tapi gak Setebal Apa namanya Wali yang kemarin Gue coba Yaitu Redfall Kalau udah panas Asapnya kayak gini Suaranya normal Asapnya bersih Dan kita masuk Ke bagian test running Teman-teman Untuk yang pertama Gue bawa motornya Dengan jarak Kurang lebih 25 km Dengan santai Teman-teman Dan hasilnya aman banget Enak banget Apalagi sebelumnya Gue kan pake Revol 2T tuh Yang menurut gue Gak enak Sama sekali Terus gue nyobain oli ini Dan bedanya tuh Berasa banget teman-teman Berasa kontras banget gitu loh Habis gue pake Gak enak Terus gue pake oli yang enak banget Itu Bikin Tangan gue tuh Manja banget Pengen ngebut-ngebut mulu Dan tes kedua adalah Macet-macetan Dimana gue pake Jaraknya sama 25 km kurang lebih Dengan tambahan Ada macetnya Kurang lebih setengah jaman lah 15-30 menit lah Kalo untuk macet-macetan Gue rasa oli ini Juga masih enak banget Dimana Gak ada tanda-tanda Overheating Sama sekali Dan tenaganya Juga stabil banget Gak ada tanda-tanda Gempos Mantep banget Dan untuk tes ketiga Yaitu Ngebut Kurang lebih 70-80 km Dengan durasi yang gue tahan Sebisa Sebisa mungkin lama Dengan jarak 25 km Kira-kira Dan hasilnya Sesuai ekspektasi gue lagi Dimana oli ini Sebenernya Mampu banget Untuk nemenin gue ngebut Tapi sayang banget Guenya Yang gak berani men Gitu Dan untuk oli ini Gue juga punya Beberapa catatan Yang menurut gue Catatan ini Bukan sebuah kekurangan Temen-temen Tetapi Hanya sebuah penggambaran Bahwa Karakter oli ini Ya memang Seperti itu adanya Temen-temen Gitu Yang pertama Catatannya adalah Harganya yang kurang bersahabat Karena dengan harga Di bawah 60 ribuan Masih ada banyak Pilihan oli samping Yang menurut gue Juga masih cukup enak Yang kedua Efek dari material Material base nya Yang masih semi sintetik Itu mengakibatkan Ketika mesinnya masih dingin Asapnya banyak Dan setelah mesinnya panas Baru asapnya semakin berkurang Dan semakin bersih Temen-temen Yang ketiga Tarikannya saat mesin masih dingin Juga sedikit berat Sampai mesinnya panas Baru tarikannya akan semakin enteng Dan semakin enteng Begitu temen-temen Kesimpulannya Oli ini enak banget Dan sangat recommended Karena gue sendiri Ngerasa bahwa Gue belum bisa Mengoptimalkan potensi maksimal Yang ada di Oli samping ini Temen-temen Mungkin ya sekitar 60-70% aja Yang baru gue pake Kemampuannya Gitu Karena mungkin terbatas Waktu gue gak bisa Ngetes Lebih jauh Dan terbatas Dengan spek mesin gue Yang memang adanya Seperti ini Temen-temen Beda cerita Kalau motor kalian ninja Atau mungkin motor R-Racking Atau Force 1 J8R Yang udah Dinaikkan speknya Nah itu mungkin Ceritanya akan beda lagi Temen-temen Gimana Itu adalah Hasil pengamatan gue Dan Menurut pandangan gue Kalau kalian punya pendapat Dan pengalaman lain Tulis aja di kolom komentar Temen-temen Kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya